Intro Ya selamat sore pemirsa IDX Channel Apa kabar investasi anda hari ini Kembali berjumpa dalam IDX Market Now Sesi kedua bersama saya Rasati Oibo dan tekan saya Saya Prisa Sompodato dan pemirsa sebelum membahas Terkait rekomendasi dan harga saham serta komoditas Seperti biasa setiap hari kami Sekali menghadirkan dialog bersama dengan Indonesia Bond Pricing Agency Atau IBPA yang kali ini membahas Seputar prospek sukuk tabungan ST-003 Ya pemerintah telah menawarkan Instrumen investasi syariah Kepada masyarakat investor di tanah air Ya ini sukuk tabungan Seri ST-003 Ya masa penawaran ST-003 Mulai tanggal 1 hingga 20 Februari 2019 Dengan impal hasil 8,15 persen per tahun Kementerian Keuangan kembali menawarkan Instrumen surat berharga syariah negara Atau sukuk negara kepada masyarakat Yaitu sukuk negara tabungan bernomor Seri ST-003 Yang bisa juga dibeli melalui online Mulai tanggal 1 hingga 20 Februari 2019 Ada pun batasan minimal pemesanan Sukuk tabungan ST-003 Sebesar 1 juta rupiah Dan maksimal 3 miliar rupiah Masa jatuh tempo selama 2 tahun Atau hingga 10 Februari 2021 Serta underring aset Rupa barang milik negara dan proyek APBN tahun 2019 ST-003 ini Tidak dapat diberagangkan atau non-tradable Dan tidak bisa carikan hingga jatuh tempo Kecuali pada periode early redemption Fasilitas early redemption ini Hanya dapat digunakan oleh investor Dengan minimal kepemilikan 2 juta rupiah Dengan jumlah maksimal 50 persen Dari total kepemilikan investor Imbal hasil yang ditawarkan ST-003 Bersifat mengambang atau floating weight floor Dengan acuan B7D's reverse repo rate Tingkat imbalan pada 3 bulan pertama Mencapai 8,15 persen Berasal dari suku bunga B6 persen Ditambah spread tetap Sebesar 215 basis point Sukuk tabungan ST-002 Dikelola berasalkan picip syariah Tidak mengandung unsur masyir atau judi Gahor atau keterijalasan Ribah Dan ternyatakan sesuai syariah Oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulmah Indonesia Atau DSN MUI Penelitian ST-003 Menggunakan struktur akad wakala Dimana dana hasil penelitian Akan digunakan untuk kegiatan investasi Berupa pembelian hak manfaat Barang milik negara Serta pengadaan proyek Untuk disewakan kepada pemerintah Imbalan berasal dari keuntungan Hasil kegiatan investasi tersebut Tim Liputan IDX Channel Ya, pemerintah untuk memasihnya lebih jauh Terkait dengan prospek Sukuk tabungan ST-003 Di studio IDX Channel Sudah hadir bersama kami Mbak Rizka Novalita Beliau adalah Kepala Departemen Layanan Edukasi Dari Indonesia Bound Pressing Agency IBB Selamat sore Selamat sore Ya, di era milenial ini kan Pilihan untuk berinvestasi Sudah sangat banyak Dan melihat peluang dari investasi Untuk bekal Masa depan Dan kali ini kita membahas Mengenai Sukuk ST-003 Setelah sebelumnya Kita sudah sempat membahas Yang ST-002 Tapi mungkin banyak pemirsa Yang masih ingin tahu Lebih jauh Sebenarnya Menarik sih Kita berinvestasi di Sukuk Khususnya S-003 ini Nah, untuk itu Saya ingin bertanya kepada Ibu Rizka terlebih dahulu Sebenarnya Semenarik apa sih ST-003 ini sendiri? Yang pertama Pasti Ketika investasi Yang diburu adalah Return Atau kuponnya Nah, pemerintah Menetapkan kupon With floor Artinya Mengambang Nanti ke depannya Ada kemungkinan Akan naik Jika suku bunga Minimal ya Betul Itu minimal Jadi nanti Kalau ke depan BI menaikkan Sukuk bunganya Nah, ini akan Ikut naik juga Kuponnya Tapi kebalikannya Kalau BI menurunkan Artinya di bawah Dari 6% Kuponnya Tidak keturun Jadi di minimum Di 8-15% Oke Yang pertama Pasti yang menarik Seberapa menarik Kalau bicara Mengenai Dari suku Tabungan 002 Sebelumnya Dari sisi Imal hasilnya Kan lebih besar Yang ST002 Apa yang Menjadi pertimbangan Dari pemerintah Akhirnya Dikeluarkan Begitu sekitar 8,15% Untuk ST003 ini Jadi Ketika Sukuk 002 Dikeluarkan Memang pemerintah Saat itu Mematok Untuk Preminya Di 255% Sebenarnya Itu juga Sama Preminya itu Diberikan Untuk SBR 03 Dan SBR 04 Jadi Dimana ST002 itu Diterbitkan Di tahun 2018 Cuma Melihat Dari suku Bunga acuan Yang sudah Meningkat Jadi Sejak pertama kali SBR diterbitkan Di 425 Kemudian Di akhir periode 2018 Jadi 6% Nah Pemerintah juga Mengintervensi Untuk Preminya Jadi Preminya Di 2,15% Tapi Sebenarnya Kalau kita Bandingkan Dengan Suku Bunga 2 tahun Jadi Karena ST003 ini Tenornya 2 tahun Ini Masih Suku Bunganya itu Di 7,13% Yield Obligasi Pemerintah Artinya Masih di atas Dari Obligasi Pemerintah Itu sendiri Jadi Masih menarik 8,15% 8,15% Bertambah Jadi Selain Selain Dari Investor Yang Mungkin Tertarik Di Konvensional Ada Beberapa Investor Yang Dananya Itu Spesialis Ditempatkan Yang Produk Syariah Saja Jadi Dengan DST DST Besar Begitu Tadi Sudah Sempat Kita Sampaikan Minimum Pemesanan 1 juta Rupiah Tapi Kita Bahas Lebih Jauh Nanti Kita Jadat Terlebih Dahulu Ya Pemirsa Jangan Beranjak Dari Tempat Anda Kami Masih Akan Kembali Sesaat Lagi Ada Pepatah Yang Berbunyi Do not Put your Ace In One Basket Ketika Anda Punya Dana Lebih Untuk Berinvestasi Pasar Modal Adalah Pilihan Yang Tepat Untuk Anda Jangan Takut Berinvestasi Di Pasar Modal Karena Investasi Anda Aman Mekanisme Penyelesaian Yang Efisien Dan Transaksi Anda Terjadi Semua Karena Ada KPE Termas jemandem Tepatah 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 selamat menikmati selamat menikmati dengan masa penawaran sampai dengan tanggal 20 Februari mendatang kurang lebih seminggu lagi ya seminggu lagi bagaimana menurut IBP sendiri melihat responnya apakah memang akan sesuai dengan target begitu nantinya dari masa penawaran tersebut atau justru agak sedikit lesu kalau dilihat dari peluang kita bandingkan dengan return yang ada di pasar sebenarnya ini peluangnya cukup besar ya jadi sebenarnya tidak jauh berbeda ketika SBR05 ini diterbitkan nah cuma SBR05 kan diterbitkan sifatnya konvensional nah yang ini kan sifatnya syariah jadi bisa aja investor yang memang tadi kategorinya lebih fokus ke syariah bisa masuk ke ST03 ini seperti itu untuk kuponnya sendiri dia sama seperti SBR05 ya jadi kupon awal di 8-15% jadi kebetulan juga 7 days tripers-triponnya belum berubah sejak November masih di 6% mungkin nanti bisa berubah di tanggal 21 Februari ya tapi perkiraan sih mungkin masih stabil mengingat kursus kita juga masih stabil terus dari domestik atau global juga belum ada kebutuhan untuk meningkatkan suku bunga lagi nah tadi kan sudah disampaikan minimum pemesanan adalah sebesar 1 juta rupiah dan maksimal adalah 3 miliar rupiah ya nah misalnya bagi yang retail kan belinya mungkin anggap saja minimum ya paling minimum 1 juta rupiah tenor 2 tahun dengan imbal minimal 8,15% menurut Anda misalnya saya invest di ST003 ini untuk tenor 2 tahun ke depan dengan minimum pemesanan 1 juta itu gimana ya imbal hasilnya nanti yang saya dapatkan kira-kira berapa sih? ya jadi kalau untuk imbal hasilnya nanti tinggal 8-15% itu adalah per tahun jadi tinggal dikali dengan 1 juta oke oh berarti 8,15 x 2 juga begitu ya dari 1 juta? iya seperti itu sebenarnya cukup worth it ya? ya memang kalau kita bandingkan dengan deposito tentu ini lebih tinggi begitu ya bagi mereka yang masih memiliki dana kemudian bingung harus memarkir ataupun menginvestasikannya di mana ini bisa menjadi pilihan karena masa penawaran juga masih berlangsung sampai tanggal 20 Februari 2019 nah mungkin Mbak Rizka juga bisa menceritakan juga kepada investor maupun pemirsa di rumah apa sih membedakan ya instrumen investasi ST-003 ini dibandingkan dengan ori misalnya kemudian saving bond retail ataupun cukup retail sendiri Mbak Rizka jadi perbedaan utama yang pertama adalah kalau ori dan cukup retail itu bisa diperdagangkan oke jadi begitu investor membeli nanti ada masa holding period mungkin sebulan atau dua bulan kemudian setelah itu kita bisa perdagangkan obligasi tersebut di pasar tapi untuk saving bond retail dan suku tabungan jadi memang khusus untuk individu aja nih jadi begitu beli sampai dengan jatuh tempo tidak bisa diperdagangkan tapi pemerintah memberikan opsi namanya early redemption jadi di ulang tahun pertama si investor bisa apa menjual ya menjual kembali obligasinya tapi minimum kepemilikannya itu 2 juta oh gitu jadi kalau membeli 2 juta nanti ketika masa early redemption kita bisa minta dilunasi 1 juta tapi kalau dilihat dari historical redemption ya early redemption ini sebenarnya nggak banyak jadi sekitar 2-3% aja dari historical yang pernah melakukan early redemption baik jadi kalau retail misalnya modal 1-10 juta lebih menarik di mana ST-003K kalau untuk retail sendiri dan melihat peluang-peluang yang ada saat ini ya kalau untuk retail sendiri sebenarnya kita lihat apa pengumuman dari pemerintah bahwa pemerintah ke depan juga banyak mau menerbitkan lagi suku tabungan dan saving bond retail jadi sebenarnya bisa dilihat juga apa kira-kira ke depan ini suku bunganya seperti apa cuma memang ke depan sih sepertinya masih stabil ya kalau tidak ada perubahan dari global yang tiba-tiba berarti imbalan minimalnya yang 8,15% juga paling nggak jauh-jauh dari itu kenaikannya kalau memang suku bunga kita juga diperkirakan akan cenderung stabil atau gimana kalau suku bunga stabil mungkin ke depannya jadi suku bunga untuk kuponnya akan tetap di 8,15% seperti itu menarik kalau kita juga sandingkan dengan suku dalam artian return benchmark ya seri benchmark kan kita tahu 10 tahun itu masih sekitar 8%-an juga sementara ini kita bisa dapatkan dalam jangka waktu 2 tahun begitu ya berarti tentu ini dari sisi tenor akan lebih menarik bagi para investor dana yang harus mereka tanamkan juga tidak terlalu lama untuk bisa mendapatkan return yang sama dengan benchmark 10 tahun dari obligasi ataupun surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri nah masalahnya ini adalah yang disasar individu berarti kan memang tadi retail begitu tidak jauh berbeda dengan SBR juga yang belum lama ini diterbitkan Anda melihat ada suatu persaingan kue ataupun porsi tidak sih antara akhirnya mungkin dari investor sendiri karena sudah masuk di SBR ya sudah di SBR sementara ini akhirnya takutnya ada memang redundant di sana atau Anda melihat suatu hal yang positif di sana jadi kalau kita lihat dari historical penyerapan jumlah investornya jadi di ST02 itu kan November kemudian SBR05 itu di Januari itu investornya sekitar 16 ribu tapi dari pengumuman yang pemerintah lakukan itu ada sekitar 12 ribu investor baru di SBR05 artinya sebenarnya kita tidak perlu cemas akan pembagian kue gitu ya dari investor yang ada karena kedepannya dengan pemerintah banyak menerbitkan ini jadi peluang juga nih buat investor masuk ke pasar obligasi walaupun mungkin kan kalau tadinya kan hanya sekali gitu kan setiap tahunnya tahun ini rencananya akan beberapa kali mungkin investor yang masih belum memahami dengan pembelian secara online ke depannya mungkin bisa lebih memahami nanti bisa masuk ke dalam investasi ini nah ST aja ini atau sukuk tabungan rencananya adalah sampai 00 seri 006 ya kemudian ORI rencananya adalah sampai ORI 016 dan SBR sampai seri 008 jadi masih banyak peluang tetapi kalau kita fokus di ST 003 saat ini sebaiknya apa yang dilakukan cukup mudah juga tidak sih untuk melakukan pembelian bagi yang memang belum pernah mungkin menyentuh investasi sukuk untuk pembeliannya sejak SBR 03 itu cukup mudah ya sudah bisa melalui dengan online jadi bisa langsung kita buka saja mitra distribusi dari ST 03 ini kemudian dari situ kita bisa daftarkan dulu bagi yang tidak punya rekening efek kita bisa daftarkan dulu rekening efek kemudian nanti dikasih konfirmasi tinggal nanti kita mengisi formulir untuk pemesanannya ada berapa nanti terakhir di tanggal 20 Februari masalah pukul 2 siang nanti tanggal 25 Februari nanti ada penjatahan jadi tanggal 20 Februari itu adalah yang terakhir tidak bisa lagi melakukan pemesanan setelah tanggal 20 Februari sekitar pukul 2 siang ya harus buru-buru pras karena setelah itu masuk masa penjatahan dari dana yang sudah kita masukkan untuk masa penawaran dari sisi underlyingnya bagaimana ini? kita lihat untuk sukuk tabungan 003 ini apakah sama dengan sukuk tabungan 01 sampai dengan 02 sebelumnya? jadi untuk underlying sih masih di badan BMN ya dan proyek yang dimiliki pemerintah barang milik negara begitu ya? betul jadi untuk underlyingnya sebenarnya dia harus berbeda nah pemerintah sendiri nanti akan menjelaskan underlying apa nih untuk ST 003 ini seperti itu kalau ST 002 underlyingnya lebih ke mana? sama dia masih di BMN cuma nanti BMNnya yang mana nih barang milik negaranya betul oh itu tidak dipaparkan? iya biasanya nanti dipaparkan sudah di info memo atau informasi dari pemerintah lebih lanjut jadi aman ya investasi sukuk ini karena underlyingnya jelas-jelas dari pemerintah karena kalau kita bicara mengenai sukuk begitu dalam artian investasi yang berbasis haria harus dijelaskan segala sesuatunya di awal begitu ya Pak Rizky ya dan termasuk pun underlyingnya proyek-proyek apa saja yang begitu akan digunakan oleh pemerintah untuk dijadikan underlying dalam proses penerbitan ST 003 ini karena ini menarik dalam proyek-proyek APBN di tahun 2019 ini kan juga akan masih banyak proyek juga akan dilakukan dan digenjat oleh pemerintah nah dengan kondisi seperti ini apakah lagi-lagi kalau kita bicara mengenai investor begitu mereka lebih nyaman dimana akhirnya dengan instrumen investasi yang banyak dikeluarkan saat ini kan tenornya tuh sekarang pendek-pendek Mbak Rizky sebenarnya kalau melihat dari pemerintah sendiri sebenarnya memang sekarang lagi mengencarkan investor individu jadi mengingat kepemilikan individu kita untuk SBN ini masih 3% masih 3% iya hanya 3% jadi mayoritas masih institusi iya iya jadi artinya kan sebenarnya kan dana-dana individu sendiri pegawai negeri pegawai swasta dan sebagainya ini masih banyak nih cuma kan sekarang dananya masih di deposito nah gimana caranya nanti bisa masuk ke obligasi oh berarti masih cukup banyak ya yang menyimpan investasinya di deposito itu kenapa ya Pak Rasyah? jangan-jangan kamu juga salah satu yang masih menyimpan di deposito ya mungkin dengan adanya penawaran di atas 8% ataupun di atas bunganya deposito kenapa tidak kita bisa beralih masuk ke obligasi ya nanti kita akan bahas lebih lanjut di sepian berikutnya kami akan segera kembali pemirsa masih membahas terkait dengan prospek cukup tabungan ST-003 usai jeda pariwara berikut selamat menikmati 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 Awalnya nggak langsung yakin, tapi setelah ikut dua kali acara edukasi Bursa EPEC, akhirnya tertarik juga. Karena mudah, saya ajarkan ibu-ibu lain, sampai anak saya juga ikutan. Selesai dagang, saya bawa 100 ribu untuk nabung saham. Hasilnya jelas sekali. Yuk kita nabung saham sekarang. Selesai dagang, saya bawa 100 ribu. Apakah kondisi yang sama juga akan dialami STC-003 di tahun 2019 ini, mengingat juga ada tahun politik, kemudian juga faktor global ini kan masih cukup kuat pengaruhnya, meskipun lebih ditujukan untuk investor lokal saja. Kalau untuk prospeknya sendiri, tetap baik ya. Karena dari pemerintah sendiri sudah memberikan insentif yang lebih, khusus untuk instrumen yang diterbitkan retail. Jadi contohnya SBR dari 2003 sebenarnya sudah diberikan premi yang cukup besar di 2,55 persen, kemudian SBR 04 juga, berlanjut ke 0,5 itu di tahun ini di 2,15 persen. Artinya memang pemerintah sendiri sudah memberikan insentif untuk para investor individu agar bisa masuk ke dalam pasar obligasi. Ibu Rizka sendiri melihat semangat dari pemerintah dengan menerbitkan STC-003 sendiri dan memberikan premi yaitu sebesar 2,15 persen untuk STC-003 2019 ini apa? Apakah lebih cenderung untuk bagaimana mendorong para investor untuk tertarik masuk ke obligasi, khususnya sukuk, atau justru ingin mendapatkan pendanaan? Kalau pendanaan sebenarnya bisa disasar lebih kelelang karena penghasilannya lebih besar. Tapi pemerintah sendiri melihat bahwa individu di Indonesia itu masih belum banyak nih yang menyerap investasi di obligasi. Berarti kecenderungannya adalah lebih meningkatkan penetrasi dari investasi obligasi khususnya sukuk. Tadi Ibu Rizka sempat menyampaikan nih Prasbawa masih banyak memang pacarkat Indonesia yang menyimpan dananya dalam bentuk tabungan dan juga deposito. Itu kenapa ya kira-kira? Apakah karena memang mungkin sosialisasi? Sudah terbiasa juga dengan instrumen investasi yang tadi sudah disabarkan. Lebih mudah mungkin, apakah obligasi lebih sulit Prasbawa? Ya, karena memang tabungan, deposito, dan sebagainya yang terkait dengan bank itu masyarakat sudah memahami. Sejak dulu sudah mulai edukasi terus terkait dengan investasi di bank, tapi sekarang pemerintah mulai kencang lagi terkait dengan edukasi obligasi seperti itu. Alternatif investasi begitu ya? Betul. Jadi memang jadi per kita bersama juga bahwa nanti ke depannya kita harus lebih mengedukasi pasar bahwa obligasi ini sebenarnya nggak terlalu sulit gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya kalau mau berinvestasi di obligasi sebenarnya mau kemana dulu sih? Kalau deposito kan ke bank gitu ya. Nah, kemana? Nah, sebenarnya kalau kita tadi mau kemana bolehlah masalah kita punya dana sekian, setengahnya kita deposito karena kita sudah familiar, setengahnya coba kita masukkan ke obligasi, contohnya saving board retail atau suku tabungan. Karena suku tabungan apalagi memiliki prinsip syariah, ya, jadi tidak ada goror dan sebagainya. Kita bisa masuk ke suku tabungan, di mana sebenarnya struktur dari suku tabungan ini mirip dengan deposito. Ya, tapi pertanyaannya adalah kalau mau investasi obligasi, masyarakat harus kemana? Nah, ke bank juga bisa karena bank besar ya, itu sudah masuk ke mitra bisnisnya, untuk mitra distribusinya dari suku tabungan ini, jadi tinggal datang ke bank, kemudian tinggal menginformasikan bahwa mau membeli suku tabungan. Sukuk SD 003, jadi tidak ada alasan gitu ya, bahwa ribet membeli obligasi khususnya suku, karena ya deposito juga di bank, suku juga di bank. Yang penting adalah bagaimana meningkatkan literasi pemahaman masyarakat terlebih dahulu. Ini salah satu alternatif instrumen investasi, karena pemerintah tadi sudah memudahkan, Prisa. Belinya saja sudah bisa secara online, dengan biaya yang semakin terjangkau, 1 juta kita sudah bisa, dulu sih mungkin bahkan 5 jutaan begitu ya, kalau kita bisa beli obligasi, sekarang 1 juta saja sudah bisa kita beli obligasi. Jadi, kalau ada dana yang mungkin masih tersimpan misalnya di tabungan, atau dana lebih, coba saja kita bisa mendapatkan return yang menarik, 8,15% per tahun begitu, disimpan dalam 2 tahun, nanti setelah itu Anda bisa gunakan untuk keperluannya. Tentu tidak ada salahnya mencoba, karena ini juga instrumen investasi yang aman, karena dijamin oleh pemerintah. Begitu ya, Mbak Ariska. Nah, pertanyaan selanjutnya, perasa adalah kan ini sukuk nih, nah itu lebih identik memang dengan muslim, begitu ya. Nah, apakah di luar masyarakat muslim, itu juga bisa melakukan investasi di sukuk, dan itu kalau bisa gimana caranya? Ya, jadi sebenarnya sukuk ini tidak diperuntukkan hanya untuk muslim saja atau agama muslim saja seperti itu. Jadi, bagi investor yang memang tertarik di sukuk tabungan, itu silakan membeli, gitu. Tanpa ada background latar belakang agama dan sebagainya. Karena memang ini diperuntukkan untuk semua masyarakat bisa ya? Betul, cuma memang adanya sukuk, ini lebih dikhususkan bagi investor yang tadinya mungkin mau berinvestasi selalu dikaitkan dengan riba dan sebagainya, sehingga pemerintah mengeluarkan namanya sukuk tabungan, gitu. Dengan prinsip syariah, tidak ada riba lagi, tidak ada goror, jadi investor tadi bisa masuk berinvestasi ke sukuk tabungan. Yes, skema yang aman tentunya bagi seluruh masyarakat Indonesia, begitu baik yang muslim maupun non-muslim. Karena ini adalah investasi yang universal, begitu dalam artian semua bisa menginvestasikan dananya. Mungkin karena menggunakan prinsip syariah tadi, karena ada beberapa, mungkin banyak juga, investor yang meminta juga kepada pemerintah bahwa mereka mau investasi tapi yang bebas riba, kemudian tidak maishir, begitu ya, kaitannya dengan perjudian misalnya. Tapi juga tentunya menguntungkan. Dan tentu menguntungkan. Karena kalau misalnya aman dan dijamin saja tapi tidak menguntungkan kan juga sia-sia. Ya, sudah pasti, karena kan sudah 8,15%. Dari tadi, early redemption, bagaimana? Apakah ini banyak sekali yang memanfaatkan salah satu keuntungan ataupun kelebihan dari ST-00 ini, 003? Jadi, kalau kita lihat early redemption, khusus untuk tabungan, yang pernah terjadi adalah early redemption ST-01. Oh, di ST-001 justru? Ya, pernah. Karena untuk ST-02 kan early redemption-nya masih di November 2019 ini. Jadi, kalau kita lihat berapa persen ST-01 investor melakukan early redemption, ternyata cuma 3%. 3% saja? Iya. Jadi, dari dana yang sudah terkumpul, kemudian terjadi penurunan, itu hanya 3%. Oke. Artinya sebenarnya investor sudah nyaman untuk berinvestasi di ST, di tabungan sendiri. Baik. Berarti menunggu sampai dengan maturity atau jatuh temponya dari obligasi ini ya. Baik. Mbak Rizka, terima kasih banyak atas kehadirannya. Susah juga untuk pasar obligasi di dalam negeri. Sukses untuk Anda. Sampai berjumpa kembali, Rizka, dengan topik-topik investasi lainnya, begitu ya. Dan, Pemirsa, sekian perbincangan kami membahas mengenai prospek suku ketabungan ST-003. Ya, jangan berenjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali dengan informasi dan pembahasan bagaimana dengan pergerakan market, khususnya indeks harga samgabungan. Tidak lupa juga kami mengajak Anda untuk aktif berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan kepada kami, lain telepon interaktif maupun WhatsApp interaktif. Kami segera kembali. Terima kasih.